Terima kasih. 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 kemewahan, dan semua keinginannya dituruti. Hingga satu waktu, Saudara Isi Edi merasakan bahwa sebagai orang tua, dia telah melupakan beberapa hal yang sangat penting untuk anak-anaknya. Apa yang dia rasakan? Dia merasa bahwa dia tidak bisa menjadi teladan dan dia tidak bisa menurunkan nama yang baik kepada anaknya yang sangat dicitainya itu. Saudara, sehingga satu waktu Isi Edi mengambil satu keputusan penting di dalam kehidupannya yaitu dia berbalik bersaksi untuk melawan Al Capon dan akhirnya Al Capon ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Saudara, Isi Edi tahu bahwa kalau dia membocorkan semua rahasia yang dia pegang untuk membawa Al Capon ke dalam penjara, dia menghadapi resiko maut. Dan benar saja, Saudara, tidak berapa lama Isi Edi ini ketika berjalan di tengah sepinya malam kota Cikago, dia diberondong dengan senjata oleh anak buah Al Capon dan dia tewas. Nah, Saudara, Isi Edi mati karena membela kehormatannya, karena dia ingin menjadi teladan bagi anak laki-lakinya. Cerita yang kedua, Saudara, ini masih di kisaran Perang Dunia yang kedua. Pada Perang Dunia yang kedua, ada seorang tentara Amerika, Angkatan Udara Amerika yang bertugas menjaga atau bertugas di Pasifik Selatan. Ketika bersama-sama dengan skuadronnya, mereka meninggalkan pangkalan militer Amerika untuk sebuah misi. Tiba-tiba tentara ini yang bernama Butch O'Hara, dia melihat indikator di bahan bakar di pesawatnya itu menurun. Ternyata, Saudara, bagian darat yang mengatur bahan bakar untuk pesawat ini lalai untuk menutup tanki bahan bakarnya dengan baik, sehingga kebocoran terjadi di tanki bahan bakarnya. Dan dia melapor kepada komandannya ketika mereka sedang berada dalam ketinggian, dia melapor bahwa ada masalah dengan bahan bakarnya dan dia tidak mungkin menyelesaikan penerbangannya bersama dengan teman-temannya untuk misi tersebut. Sehingga dia diizinkan untuk balik pulang. Saudara, ketika dia balik pulang, dia sangat kaget sekali karena di menuju pangkalan militer Amerika tersebut, dia melihat serombongan pesawat tempur dari tentara Jepang. Ketika itu, mereka sedang berperang, Jepang melawan Amerika. Nah, tentara Jepang ini akan menyerang pangkalan militer Amerika yang sedang kosong, yang sedang ditinggalkan oleh pasukan yang tadi melakukan misi. Dan hanya ada Bats O'Hara sendiri di sana. Nah, saudara, apa yang dilakukan oleh Bats O'Hara? Dia tidak menghindari masalah itu, tetapi dia masuk ke dalam rombongan tersebut. Dia berada di tengah-tengah dan mulai menembaki semua pesawat yang ada di depannya. Dia bermaksud menghancurkan sebanyak mungkin lawannya sebelum dia sendiri akan hancur. Dia tembakin terus, saudara, dan dia berada di tengah-tengah sehingga pesawat yang di belakang dia tidak bisa menembak karena takut ketembak temannya. Dan dia terus membabi buta, mendembak semua pesawat Jepang yang ada di hadapannya. Dan ketika pelurunya habis, saudara, apa yang dia lakukan? Dia dengan nekat sekali mulai mengincar pesawat yang dekat dengannya untuk mematahkan sayapnya atau ekor dari pesawat musuhnya tersebut. Dan tentara Jepang menjadi ketakutan dan mereka meninggalkan Bac O'Hera. Saudara, Bac O'Hera akhirnya selamat mendarat di pangkalan militer dan rekaman yang dibuat menunjukkan bagaimana aksinya melawan pasukan Jepang tersebut. Dan kita tahu, saudara, pada hari ini kalau kita melihat bahwa nama dari Bac O'Hera ini menjadi nama lapangan terbang atau airport di kota Chicago. Dia menjadi seorang pahlawan dari Amerika. Dan apa hubungannya kedua cerita tersebut, saudara? Bac O'Hera adalah anak laki-laki dari Isi Edi. Jadi, saudara, Isi Edi mati. tetapi dia meninggalkan satu teladan yang sangat luar biasa untuk anaknya. Sehingga anaknya bisa menjadi seorang yang menjadi seorang pahlawan, menjadi seorang yang sangat berani, seorang yang sangat berdedikasi. Nah, saudara, nama pahlawan, baik pahlawan negara ataupun pahlawan olahraga, nama artis terkenal, nama tokoh Alkitab seringkali dipakai untuk nama anak-anak kita. Kita memberi nama anak kita, ada yang memberi nama Michael, Paulus, Benjamin, Jakobus, Silas, Petrus, Abigail, Keisya, dan lain sebagainya. Semua nama-nama yang terkenal adalah nama-nama di dalam Alkitab. Ada juga yang menggunakan nama-nama kejadian, nama binatang ataupun nama benda-benda yang luar biasa. Saya punya teman namanya Awal Purnama karena dia dilahirkan di awal bulan Purnama. Mungkin yang lahir pada tahun 2020 akan dinamakan Corona Sabatina karena dia lahir di hari Sabat pada zaman virus Corona, saudara. Kita juga bisa melihat ada nama-nama yang lain, misalnya Tiger Woods, nama binatang. ya, Tiger. Atau juga ada nama bintang dan lain sebagainya. Saudara, pemberian nama bagi anak adalah doa dari orang tuanya. Berharap anak yang lahir itu akan mempunyai karakter atau mempunyai kemiripan dengan nama tokoh yang diberikan itu. Misalnya, kita memberi nama anak kita Noah, maka kita berharap dia akan seperti Nabi Nuh yang tetap kudus di tengah-tengah dunia yang rusak. Atau dinamakan Daud atau David. Dia berharap dia menjadi orang yang dikasih oleh Tuhan atau Salomo berharap anak kita menjadi pintar seperti Raja Salomo. Nah, kalau kita sekarang mempunyai anak atau mempunyai cucu, Saudara, apakah ada yang mau dinamakan dengan arti Allah dipuji atau terpujilah Tuhan? Ada enggak yang mau mempunyai anak tersebut? artinya dari nama ini adalah Allah dipuji. Di dalam bahasa Ibrani, Allah dipuji atau terpujilah Tuhan itu adalah Judas. Saudara, arti nama yang begitu indah, yang memuliakan Tuhan, yang mengagungkan Sang Pencipta. tetapi sangat mengenaskan Saudara, nama Judas tahun 2019 tidak termasuk ke dalam top seribu nama laki-laki di Amerika. Di antara seribu top yang paling atas, Judas itu enggak ada. Di dalam Alkitab sedikitnya ada enam orang Judas. itu Judas saudara Tuhan Yesus, ada juga Judas murid Tuhan Yesus atau yang disebut Tadeus, ada juga Judas seorang pemberontak dari Galilea, ada juga Judas yang tinggal di jalan lurus yang ketika Paulus, ketika Saulus buta, dia menginap di sana. Kemudian juga ada yang Judas yang disebut Barsabas yang bersama dengan Silas adalah orang-orang yang terpandang. Mereka bersama-sama dengan Paulus dan Banabas pergi diutus ke Antioquia. Kemudian yang keenam adalah Judas Iskariot. Tetapi setelah kejadian pengkhianatan yang dilakukan oleh Judas Iskariot menyebabkan nama Judas sampai sekarang 2000 tahun kemudian menjadi nama yang sangat jarang digunakan karena nama tersebut menimbulkan traumatik yang sangat luar biasa. Saudara, kita melihat bahwa hidup dari seorang Judas Iskariot begitu tragis. Sesungguhnya Saudara, Judas Iskariot adalah seorang yang sangat beruntung. Kenapa beruntung? Karena dia dipilih dari ribuan orang yang ada yang hidup sejaman dengan Tuhan Yesus untuk menjadi murid Tuhan. Dia bisa menyaksikan secara langsung dengan mata kepalanya sendiri. Dia dapat belajar. Dia dapat diajar langsung oleh Tuhan Yesus. Bahkan dia bukan hanya belajar, bukan hanya diajar, dia juga sudah melakukan banyak pelayanan Saudara. Dia melayani rombongan dari murid-murid Tuhan dengan memegang khas menjadi bendahara. Dan dia juga aktif di dalam pengkabaran Injil. Di dalam Matius pasal yang ke-10 ayat 5 sampai 8 boleh kita baca. Matius pasal 10 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8 ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat ayat 8 sembuhkanlah orang sakit bangkitkanlah orang mati tahirkanlah orang kusta usirlah setan-setan kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma saudara 12 murid ini atau 12 rasu ini adalah termasuk Judas Judas diutus untuk pergi mengabarkan injil mengabarkan kabar kesukaan mengabarkan bahwa kerajaan surga sudah dekat dan mereka diberikan kuasa untuk menyebukkan orang sakit bahkan untuk membangkitkan orang mati dan juga untuk mengusir setan-setan mas saudara Judas Iskariot bersama-sama dengan Tuhan lebih dari 3 tahun setiap hari dia mendengarkan ajaran Tuhan setiap hari dia mengiring Tuhan kemana pun Tuhan pergi dan tadi baru saja kita baca bahwa dia juga ikut di dalam satu pekerjaan kurus yaitu mengabarkan injil bahkan melakukan tanda-tanda mujizat tetapi kalau kita lihat saudara kita buka di kitab Yohanes pasal yang ke-13 Yohanes pasal yang ke-13 Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang kedua Yohanes 13 ayat yang kedua mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia jadi saudara Yudas mendengarkan bisikan dari si iblis bagaimana iblis kau bisa masuk padahal Yudas ada kuasa untuk mengusir setan kenapa saudara kalau kita melihat alasan mengapa iblis bisa masuk hanya satu alasannya saudara karena Yudas membukakan pintu bagi iblis Yudas memberikan kesempatan kepada iblis kalau Yudas tidak memberikan kesempatan kepada iblis ketika iblis membisikkan rencana jahat di dalam hatinya dia akan tolak tetapi Yudas membukakan hatinya untuk bisikan iblis ini kenapa karena hatinya penuh dengan ketamakan saudara berapa waktu yang lalu saya beli paku saudara paku kecil-kecil karena saya beli cukup banyak padahal yang saya pakai itu hanya sedikit saya pakai 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 kemudian ada yang beberapa yang berceceran karena hujan saya tinggalkan nah besokan harinya ketika saya mau pungutin paku yang baru semalam kehujanan itu semuanya sudah meninggalkan karat pakunya sudah kuning-kuning semua berkarat ya ada di lantai lantainya juga kuning-kuning tapi saya pikir sayang kalau saya buang maka saya pungutin dan saya campur dengan paku yang lainnya yang yang kering saudara setelah berapa lama berapa bulan kemudian saya mau pakai lagi paku itu saya cari-cari akhirnya ketemu ketika saya buka sudah pakunya sudah berkarat semua bahkan ada beberapa yang sudah hancur ya paku itu sebuah dari besi kuat dia bisa menembus dalam kayu dia bisa menembus ke dalam benda-benda yang lain dia begitu kuat tetapi dia bisa hancur oleh karat dari mana karat itu datang dari paku-paku yang berkarat dia menempel dengan paku-paku yang baik dan dibiarkan sehingga beriring waktu karat ini mulai menghancurkan paku itu dari dalam karat menghancurkan besi nah saudara demikian juga dengan dosa kalau dosa-dosa yang kecil dosa-dosa yang kita lakukan satu kali kita biarkan terus menerus maka dia akan menghancurkan kehidupan kita begitu kita bukakan pintu sekecil apapun kesempatan bagi iblis untuk masuk dan kalau iblis sudah masuk kehidupan kita akan rusak kehidupan kita akan porak poranda kita melihat dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8 1 Petrus pasal 5 ayat 8 kita bisa melihat bagaimana si iblis itu 1 Petrus pasal 5 ayat 8 sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengawau dan mencari orang yang dapat ditelannya jadi iblis itu tidak diam tidak duduk diam tapi dia berkeliling seperti singa yang mengaum bagaimana apa atau apa artinya singa yang mengaum singa yang mengaum itu adalah singa yang buas singa yang lapar singa yang siap untuk memangsa apapun yang ada di hadapannya sekecil apapun kesempatan yang yang ada padanya karena dia sudah sangat lapar karena dia sangat buas nah yudas tidak sadar dan tidak kuas pada walaupun dia mendengarkan firman Tuhan walaupun dia ikut di dalam pelayanan walaupun dia banyak membantu pekerjaan Tuhan tetapi imannya tidak tumbuh karena firman yang didengarkannya tidak mendapatkan tempat di dalam hatinya lukas pasal 8 ayat 12 diceritakan adalah seperti benih yang jatuh di tepi jalan di pinggir jalan saudara di pinggir jalan itu adalah tempat yang sangat ramai tempat yang penuh dengan hiruk pikuk ya pinggir jalan bukanlah tempat bagi benih saudara karena di pinggir jalan itu tidak ada tanah yang ada hanya debu yang ada hanya kotoran nah di pinggir jalan ini menunjukkan hati kita yang penuh dengan kesibukan penuh dengan hiruk pikuk banyak pikiran banyak rencana banyak keluhan sehingga ketika kita mendengarkan firman Tuhan firman Tuhan tidak mendapatkan tempat yang layak dalam hati kita dan apa yang terjadi saudara kalau kita membaca kisah tentang penabur tadi dikatakan bahwa benih yang jatuh di tepi jalan itu segera diambil oleh si iblis segera diambil sehingga tidak menimbulkan efek apa-apa terhadap yang mendengarkan firman Tuhan Matthew 11 ayat 17 kita buka ini adalah efek samping dari kalau kita kehilangan fokus atau kehilangan firman Tuhan Matthew pasal 11 ayat 17 kami meniup seruling bagimu tetapi kamu tidak menari kami menyanyikan kidung duka tetapi kamu tidak berkabung saudara ini adalah sebuah perumpamaan bagaimana angkatan ini seperti orang-orang yang mendengarkan seruling tetapi dia tidak menari diem saja ketika kita mendengarkan kidung kedukaan juga tidak berkabung atau tidak menangis jadi artinya sama seperti orang yang keras hatinya orang yang masa bodoh fisik kita datang mungkin kita sekarang di rumah mendengarkan buka hp kita buka laptop kita bahkan ada di tv kita mendengarkan tetapi kita tidak menyediakan hati kita kita terlalu sibuk dengan pikiran-pikiran kita sehingga firman Tuhan tidak bisa mendapatkan tempat saudara yakubus pasal 1 ayat 22 dan 23 menceritakan bagaimana orang yang mendengarkan firman Tuhan tetapi dia tidak melakukannya yakobus pasal yang ke-1 yakobus pasal yang ke-1 ayat yang ke-22 dan 23 yakobus pasal 1 ayat 22 dan 23 tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja sebab jika demikian kamu menipu diri sendiri 23 sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin 24 baru saja ia memandang dirinya ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya saudara jika kita mendengarkan firman Tuhan tetapi kita hanya mendengarkan saja tidak menyimpan di dalam hati kita dan kadang-kadang masuk dari telinga kiri keluar dari telinga kanan maka kita ini seperti orang yang amati wajah kita di depan cermin kita melihat waduh muka saya kotor waduh muka saya bermasalah tetapi apa yang dikerjakan dia tidak kerjakan apa-apa dia hanya lihat oh ya kotor dan dia melupakannya meninggalkannya dan melupakannya nah saudara jika kita berbuat demikian maka apa yang kita dengar itu adalah sia-sia saja padahal saudara firman Tuhan berkata bahwa setiap firman yang diberikan setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan itu tidak mungkin kembali dengan sia-sia itu pasti akan terjadi tetapi firman itu bisa menjadi sia-sia jika kita tidak mau melakukannya jika kita berkeras hati jika kita acuh tidak acuh dengan firman Tuhan dengan tidak melakukannya dengan tidak melakukan satu perubahan nah saudara Judas dia sering mencuri uang kas yang dipegangnya di dalam Yohanes pasal 12 ayat yang ke-6 diceritakan bagaimana Judas sering mencuri dari uang yang dari uang kas yang dipegangnya saudara padahal saudara dari kedua belas murid Tuhan Yesus ada seorang yang sesungguhnya mempunyai latar belakang yang kurang baik yaitu yang bernama Matthius kalau kita melihat siapakah Matthius ini Matthius adalah seorang pemungut cukai saudara seorang pemungut cukai ini adalah orang yang terbiasa untuk melakukan kekerasan terbiasa untuk melakukan pemerasan untuk masalah keuangan dia sangat jahat tetapi saudara Matthius ini ketika dia dipanggil oleh Tuhan ketika dijadikan seorang rasul dia berubah berbeda dengan Judas Iskariot Judas Iskariot saya tidak tahu apa latar belakangnya tetapi dia bisa menjadi seorang bendahara dia dipercaya untuk memegang uang pastilah dia mempunyai latar belakang yang sangat baik tetapi di dalam kenyataannya di dalam perjalanan kehidupannya Judas sering mengambil uang kas yang dipegangnya sehingga dengan seringnya mencuri 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 sedikit demi sedikit maka iblis masuk melalui celah ini iblis tahu bahwa Judas mempunyai ketamakan di dalam hatinya di dalam pikirannya adalah uang sehingga dia jatuh karena celah tadi saudara ketika Judas berada melihat Maria menumpahkan minyak narwastu dia menjadi gusar dia menjadi marah dia berkata daripada ditumpahkan begitu itu kan sia-sia kalau itu dijual itu bisa laku 300 dinar saudara pada zaman itu upah orang bekerja sehari itu 1 dinar kalau 300 dinar itu hampir setahun nilainya harganya sangat mahal harganya sangat mahal sehingga Judas melihat kenapa dia melakukan satu pemborosan yang seperti itu coba disumbangkan saudara apa yang dikatakan oleh Judas ini bukanlah karena Judas mempunyai kasih tetapi Judas itu tamak ya Judas itu tamak saudara di dalam Yohanes itu diceritakan bagaimana maksud dari Judas itu kita buka Yohanes pasal 12 Yohanes pasal 12 ayat 4 Yohanes pasal 12 ayat 4 sampai ayat 6 tetapi Judas Iskariot seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia berkata mengapa minyak darah wasu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin melainkan karena ia adalah seorang pencuri ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegang jadi dia ada maksud dibalik itu semua bukan satu ketulusan untuk memberikan sesuatu kepada orang miskin tetapi justru dia berharap uang sebanyak itu seharusnya diberikan kepada dia disimpan oleh dia dan kemudian dia akan mengambilnya sedikit demi sedikit nah saudara satu tindakan dari Judas yang sangat berbahaya jadi walaupun dia adalah seorang pencuri dia itu kata-katanya membuai kata-katanya sungguh indah kata-katanya sungguh memukau seolah-olah dia adalah seorang yang baik nah saudara hari ini kita diingatkan bahwa ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di dalam kehidupan kita di dalam dunia ini dari kisah yang kita sudah bersama-sama pelajari tadi bagaimana Judas jatuh Judas membukakan celah bagi iblis untuk masuk dan juga Judas tidak waspada tidak berjaga-jaga dia tidak segera mematikan atau tidak segera menghentikan perbuatan-perbuatan dosanya malahan dia membuat topeng-topeng untuk menutupi dosanya dan untuk melanjutkan aksi jahatnya itu saudara hal yang selanjutnya adalah ketika Judas menjual Tuhan Yesus seharga 30 uang perak dia setuju dengan apa yang diberikan oleh imam-imam yaitu sebesar 30 uang perak kalau kita melihat di dalam Alkitab di dalam perjanjian lama 30 uang perak ini adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh seseorang majikan jika budaknya itu mati kecelakaan misalnya ditanduk oleh binatang oleh kerbau oleh sapi yang dimiliki oleh seorang majikan dan budak itu mati maka uang ganti ruginya adalah sebesar 30 uang perak ya 30 uang perak jadi sebetulnya saudara kalau kita renungkan bukan Tuhan Yesus yang dijual dengan 30 keping perak tetapi Yudas sendiri yang menjual dirinya sebesar 30 keping perak menjual dirinya sendiri dengan sangat murah kita sebagai manusia sering pula dihadapkan dengan berbagai bujukan seperti ini kadang-kadang kita terjebak saudara kita kadang-kadang dipancing untuk menjual keselamatan kita banyak orang yang meninggalkan Tuhan karena pekerjaan banyak orang yang meninggalkan Tuhan karena perkawinan banyak orang meninggalkan Tuhan karena sakit penyakit semuanya itu saudara adalah materi semuanya itu adalah sesuatu yang sementara tetapi justru kita kadang-kadang mengorbankan yang kekal untuk sesuatu yang sementara oleh karena itu saudara pada malam hari ini kita boleh sama-sama belajar bagaimana Judas jatuh bagaimana Judas diterkam oleh si iblis dan kita juga tadi sudah mendengarkan sebuah true story dimana ECAD mengorbankan nyawanya demi memberi teladan dan meninggalkan nama yang harum bagi keluarganya sedangkan Judas kehilangan nyawanya dan mencemarkan nama yang indah sehingga nama tersebut dihindari oleh banyak orang maka apa yang dikatakan di dalam pengkotbah pasal 7 ayat 1 boleh sama-sama kita baca pengkotbah pasal 7 ayat yang pertama pengkotbah pengkotbah pasal 7 ayat yang kesatu bagian atas nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal kita sebagai orang-orang yang percaya kemana-mana kita membawa nama Tuhan Yesus yang maha tinggi karena kita disebut orang-orang Kristen orang Kristen adalah pengikut Kristus maka kemana pun kita pergi kita membawa nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus adalah pencipta langit dan bumi dia mengatur segala alam semesta dan segala isinya dia juga berkuasa atas hidup manusia nama itulah yang kita usung saudara di dalam kidung rohani nomor 397 bagaimana diceritakan bahwa kita itu seperti kitab yang terbuka sehingga orang bisa melihat Tuhan Yesus di dalam diri kita apakah orang itu melihat Tuhan Yesus atau melihat sesuatu yang lain itu tergantung dengan apa yang kita perbuat jika kita berbuat baik maka nama Tuhan Yesus akan memuliakan dan sebaliknya jika perbuatan kita buruk maka nama Tuhan Yesus akan ternodah nah saudara kita sebagai anak kita harus juga menjaga nama baik dari kita sendiri dan orang tua kita kita sebagai jemaat kita harus menjaga nama baik gereja Yesus sejati karena gereja Yesus sejati kita percaya bahwa adalah gereja yang didirikan oleh roh kudus pada akhir jaman untuk memulihkan gereja benar di jaman para rasul bagaimana kita bisa menunjukkan kepada orang-orang bahwa gereja kita adalah gereja yang didirikan oleh roh kudus kalau kita sebagai jemaat-jemaatnya tidak mencerminkan hidup di bawah roh kudus hidup di bawah pimpinan dari roh kudus dan kita juga penting untuk menjaga nama pemilik dari gereja sejati yaitu Tuhan Yesus yang sejati gajah mati meninggalkan gading hari mau mati meninggalkan belang manusia mati meninggalkan nama jagalah nama baik kita nama baik keluarga kita dan terutama nama baik Tuhan kita Yesus Kristus terpujilah nama Tuhan hari ini sampai selama-lamanya Aleluya Amin